Intro Bahwa saya masih dalam pendirian saya Dari awal untuk terus Melanjutkan bugatan cerai ini sampai Selesai sampai putusan Bahwa pernikahan saya dengan Apa Kang Deddy Mulyadi ini diputuskan Secara hukum itu sudah Tidak ada lagi ikatan suami istri Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Di komen di share dulu ya Oke dulur-dulur Di postingan Kang Deddy Mulyadi Pada hari ini ya Kang Deddy Mulyadi mengucapkan Selamat menempuh hidup baru Kepada mantan istrinya Aneratna Mustika yang Konon kabarnya telah menikah Untuk yang kedua kalinya ya Di Cianjur pada hari Sabtu kemarin Dengan orang yang berinisial Atau disebut-sebut oleh sebagian Yang paham dan tahu tentang Calon suami Aneratna Mustika ini adalah Iskandar Dalam postingannya Kang Deddy Mulyadi Memang nampak tegar ya Kita lihat ya bercerita dan Mengucapkan Serta berdoa untuk Kelanggengan bahkan dia Mengatakan bahwa Semoga Cintanya abadi Dengan yang saat ini ya Kang Deddy Mulyadi Sambil memasak Ia bercerita bahwa Hari ini Ia tidak bertemu dengan Ibu Kelinci ya Ibu Kelinci ini adalah Calon istri Kang Deddy Mulyadi Atau sudah familiar Di antara kita Sudah tahu Melalui berbagai postingan Ataupun juga secara Real di darat Kang Deddy Mulyadi Sering terpotret Melakukan kebersamaan Dengan Teh Akila Seorang mahasiswi Yang Masih studi Masih kuliah Asal Tasik Malaya Dan Karena sering berinteraksi Dengan Nyi Hyang Nyi Hyang Sukma Ayu Itu adalah putri Kang Deddy Mulyadi Senang dengan Kelinci Sehingga kemudian Ia menamakan bahwa Konon Calon Keluarga baru mereka Disebut keluarga Kelinci Kang Deddy Mulyadi Sebut Keluarga Kelinci Teh Akila hari ini Tidak hadir di Lembur Pakuan Padahal ia tengah Bersama dengan Sahabat-sahabat Kang Deddy Mulyadi Untuk menghabiskan Weekend Selepas Kang Deddy Mulyadi Begitu padat Skedulnya Menghadiri berbagai Ragam kegiatan Baik kepartean Maupun secara personal Ia yang merupakan Bagian dari Suksesi Jenderal Prabowo Subianto Sebagai calon Presiden Republik Indonesia Di beberapa momen Salah satunya Dimulai hari Kamis Udah persiapan Konsolidasi Partai Gerindra Secara nasional Bahkan Di hari Jumatnya Kang Deddy Mulyadi Terlihat bersama Lima Kader lainnya Termasuk Mantan istri Jenderal Prabowo Subianto Dilantik Dan diberi Simbolis SK Tentang Jabatan Kang Deddy Mulyadi Statusnya Di Partai Gerindra Sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Kemudian Dilanjutkan Pada hari kemarin Kang Deddy Mulyadi Sibuk mendampingi Jenderal Prabowo Yang melakukan kunjungan Ke Purwakarta Di antaranya Menghadiri Sama pertemuan nasional Sebuah Lembaga yang digagas oleh Di antaranya Ibu Rini Ibu Rini Adina Mantan Menteri BUMN Ibu Rini ini Ini tentang Koperasi yang Mencoba Bukan menarasikan Karena ia juga Terinspirasi Kenapa mengundang Jenderal Prabowo Karena seperti kita tahu Bahwa Kakek atau ayahnya Jenderal Prabowo ini Juga salah satu Begawan ekonomi Indonesia Yang telah Apa ya Memberikan Atau Menetapkan Sebuah Landasan-landasan Bagaimana Ekonomi Indonesia itu Dibangun ke depan Di atas fundasi Yang Di antaranya Slogan-slogannya adalah Ekonomi kerakyatan Ekonomi Pancasila Dan Kemudian disebut Secara simpel Itu sebagai Koperasi ya Dimana Koperasi ini adalah Salah satu lembaga Yang dibentuk oleh Untuk Dan di antara anggotanya Orang bisa melakukan Banyak hal Bisa Mengorganisir Sebuah produksi Secara bersama-sama Atau KUB Kooperasi unit Bersama Atau kelompok Usaha bersama Atau juga Melakukan kegiatan Simpan pinjam Dimana berbagi modal Untuk membangun Secara bersama-sama Tentang wira usaha Dan modalnya Tentu tidak seperti Lembaga-lembaga Keuangan lainnya Apalagi Leasing Yang mencekik Nasabahnya Dengan Rate bunga Yang cukup tinggi Dan cara mereka Menagih Cara mereka Menyelesaikan Tentang Kolektibilitasnya itu Cukup Menakutkan Dan Membuat Masyarakat Itu Tertekan Secara psikologis Nah Koperasi ini Dibangun Atas dasar Kebersamaan Di antara Anggota Kemudian Kalau mereka punya Untung Ya di akhir Mereka ada SHU Ya sisa hasil Usaha Yang kemudian Dibagikan Juga Dibalikin Lagi Kepada Para Anggota Jadi Mereka Saling tolong Menolong Lewat modal Yang digulirkan Di antara Mereka Juga mereka Ketika mendapat Keuntungan Mereka juga Bisa merasakan Secara Bersama-sama Juga Itu Kegiatan Kang Deddy Mulyadi Seharian Mulai dari General Parabowo Turun Dari Pesawat Dari Helikopter Di Lapangan Bola Desa Cenangka Kecamatan Bungur Sari Purwakarta Sampai Kemudian Menghadiri Acara Yang dihadiri Oleh Ribuan Orang Bahkan Konon Koperasi Ini Sudah Melayani Anggota Itu Lebih dari 40.000 Anggota Dan Ini Juga Menjadi Semacam Model Bagaimana Kedepan Kita Optimistik Bahwa Di Bawah Kepemimpinan General Prabowo Subianto Model-model Pemberdayaan Masyarakat Terutama Di bidang Pengembangan Ekonomi Itu Optimistik Bagaimana Prabowo Ditunjuk Sebagai Ketua Dewan Kehormatan Dari Koperasi Ini Ketika Di Lembur Pakuan Subang Kang Deddy Mulyadi Sambil Masak Bercerita Berbagai Kegiatan Dan Merasa Kesepian Juga Tidak Bertemu Dengan Nyi Yang Ketika Kang Deddy Mulyadi Bercerita Kenapa Tidak Bertemu Nyi Yang Suk Mayu Karena Memang Kenon Nyi Yang Suk Mayunya Lagi Dice Anjur Dan Karena Ibunya Yaitu Anerat Namustika Mantan Kang Deddy Mulyadi Menikah Lagi Dengan Orang Yang Disebut Dengan Pak Iskandar Dan Pak Iskandar Ini Sudah Saya Ulas Di Postingan Tadi Siang Adalah Salah Satu Pegawai BUMN Yaitu PT PLN Dan Kemudian Ia Juga Menjadi Ketua Yayasan Semacam BMT Bayatul Malwat Tamil Di Purwakarta Dan Oleh sebab itu Kang Deddy Mulyadi Tentu Mendapatkan Informasi Tentang Pernikahan Mantan Istrinya Ini Dari Orang Orang Yang Selalu Berkomunikasi Dengan Kang Deddy Mulyadi Di Antaranya Mungkin Saja Para Kades Yang Kebetulan Pada Saat Itu Hadir Di Cianjur Sehingga Bercerita Kepada Kang Deddy Mulyadi Artinya Bahwa Kalau Hari Kemarin Konon Bahwa Cerita Nikahnya Anerat Namustika Ini Masih Rumor Masih Berita Yang Belum Tervalidasi Ketika Kang Deddy Mulyadi Sebagai Suaminya Mengucapkan Selamat Atas Pernikahan Anerat Namustika Berarti Bahwa Betul-betul Pernikahan Itu Sudah Terlaksana Dan Kita Juga Mengucapkan Selamat Seperti Kang Deddy Mulyadi Bahwa Anerat Namustika Telah Punya Suami Sakinah Mawadah Rahma Semoga Anerat Namustika Punya Pengganti Setelah Kang Deddy Mulyadi Dan Semoga Juga Hajat-hajat Hidupnya Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Yang Justru Kita Salud Juga Kang Deddy Mulyadi Secara Gentle Sebagai Seorang Lelaki Mampu Mengucapkan Kata-kata Ucapan Selamat Kadang Kita Juga Tak Terpikir Bagaimana Seandainya Kita Punya Mantan Yang Mantan Kita Itu Kemudian Menikah Lagi Nah Sementara Menikah Pernikahannya Perceraiannya Begitu Dramatis Sampai Diliput Berbagai Media Nasional Kemudian Masuk Ke Pengadilan Sampai Di Tiga Peradilan Dari Mulai Pengadilan Agama Purwakarta Kemudian Sampai Ke Pengadilan Tinggi Bandung Sampai Kemah Akam Agung Bahkan Kang Deddy Mulyadi Melakukan Kasasi Tentu Apa Mempertahankan Biduk Rumah Tangannya Dengan Anerat Namstika Namun Hakim Rupanya Lebih Mendengar Lebih Condong Lebih Cenderung Kepada Aspirasi Dari Anerat Namstika Sehingga Lebih Memilih Mengabulkan Gugatan Mungkin Kalau Hakim Sebetulnya Kalau Melihat Data-data Objektif Bisa Saja Hakim Menolak Gugatan Anerat Namstika Tetapi Kalau Melihat Begitu Kuatnya Keinginan Dan Harapan Pokoknya Pengen Cerai Bagaimanapun Pengen Cerai Apalagi Hakim Punya Keputusan Lain Dan Itu Biasanya Yang Bisa Menjadi Pengaruh Terhadap Putusan Hakim Mengabulkan Gugatan Ketika Orang Sudah Betul-betul Ingin Bercerai Apalagi Apa Yang Harus Dipertahankan Menolak Kemudian Menghambat Juga Tidak Mengabulkan Juga Tidak Akan Maslahat Karena Orang Itu Akan Tetap Nanti Mengugat Lagi Mengugat Lagi Karena Banyak Fakta Banyak Kasus Yang Seperti Itu Ya Banyak Yang Mengugat Akhirnya Ditolak Oleh Pengadilan Kemudian Mengugat Lagi Ditolak Lagi Mengugat Lagi Ini Proses Perceraian Tetapi Apapun Itu Keputusannya Sudah Dapat Kita Ketahui Bahwa Kang Dedy Mulyadi Sudah Bercerai Dengan Anerat Namustika Sudah Berpisah Dan Anerat Namustika Sudah Punya Suami Lagi Dan Kita Melihat Juga Kang Dedy Mulyadi Sepertinya Juga Akan Segera Menikah Kembali Bahwa Walaupun Misalnya Kita Mendengar Melihat Dan Menyaksikan Betapa Dramatisnya Percerian Percekcokan Mereka Lewat Lembaga Peradilan Akhirnya Kita Mendapat Pelajaran Bahwa Kalau Orang Memang Mungkin Sudah Takdirnya Jodohnya Sampai Disitu Ya Apalagi Tinggal Kita Bisa Legowo Menerima Kenyataan Dan Berbesar Hati Untuk Terus Menjalani Sisa-sisa Waktu Kehidupan Yang Harus Kita Tempuh Tanpa Harus Menoleh Kembali Ke Belakang Nah Saat Kang Dedy Bercerita Bahwa Mungkin Dalam Waktu 20 Tahun Itu Kang Dedy Mulia Dimenikah Dengan Anerat Namustika Itu Tentu Bukan Waktu Yang Sedikit Ya Dan Itu Cukup Pasti Menyimpan Banyak Kenangan Yang Terselip Yang Kadang Juga Sulit Untuk Dibuang Dan Dilupakan Begitu Saja Ya Tetapi Apapun Itu Di dalam Narasikan Medi Mulyadi Ketika Ngobrol Dengan Kameramen Ya Kadang Ada Celote-celote Yang Cukup Menggeletik Juga Bahwa Kadang Katanya Kalau Mantan Itu Suka Dan Senang Melihat Mantannya Terpuruk Bukan Malah Lebih Sukses Dari Kita Yaitu Mahal Hal Yang Manusiawilah Tapi Semoga Bahwa Kalau Kita Melihat Kang Deddy Mulyadi Tentu Tidak Seperti Itu Dan Itu Juga Bisa Dibuktikan Bahwa Ketika Anorat Namustika Kabarnya Sudah Dinyatakan Menikah Lagi Kang Deddy Mulyadi Secara Spontan Mengucapkan Selamat Menempuh Hidup Baru Dan Ia Juga Kang Deddy Mulyadi Mendoakan Walaupun Kita Sesungguhnya Tidak Tahu Persis Apa Gitu Karena Roman Kang Deddy Mulyadi Datar Datar Saja Artinya Tidak Ada Semacam Guratan Wajah Atau Pikiran Dan Psikologis Kang Deddy Mulyadi Yang Berkata Lain Saat Ia Mengucapkan Itu Dan Kang Deddy Mulyadi Tentu Di Situ Masih Punya Harta Yang Berharga Walaupun Misalnya Namastika Disitu Masih Adanya Yang Sukma Ayu Yang Selain Memang Harus Dibiayai Oleh Kang Deddy Mulyadi Sebagai Ayahnya Juga Harus Dididik Harus Diberi Ilmu Harus Dikasih Apa Cara Dan Arah Jalan Kehidupan Sehingga Kang Deddy Mulyadi Menyebut Bahwa Keanak Itu Bukan Sekedar Memberi Uang Memberi Napkah Tetapi Juga Memberi Pendidikan Memberi Contoh Memberi Pelajaran Termasuk Mengawal Mulai Dari Tingkah Laku Anaknya Itu Supaya Ia Mendapati Kondisi Ideal Nanti Kelak Di Masa Yang Datang Karena Apapun Itu Apalagi Kang Deddy Mulyadi Punya Ikatan Batin Yang Luar Biasa Dengan Anak Bungsunya Itu Dengan Nyiang Sukma Ayu Yang Selalu Terngiang Dan Ia Selalu Rindukan Bahkan Selalu Kang Deddy Mulyadi Ucapkan Cukup Menakjubkan Juga Bagaimana Relasi Kang Deddy Mulyadi Sebagai Seorang Ayah Dengan Putri Bungsunya Nyiang Sukma Ayu Yang Sangat Ia Sayangi Nah Itu Dulur Kang Deddy Mulyadi Akhirnya Mengucapkan Selamat Atas Pernikahan Anerat Namustika Berarti Benar Anerat Namustika Telah Menikah Dan Kisah Kisah Setera Titik Tanda Kutip Persetuan Selama Ini Semoga Itu Hanya Sebuah Apa Ya Romansa Perjalanan Hidup Kang Deddy Mulyadi Saja Dengan Anerat Namustika Yang Berliku Yang Harus Menempuh Sebuah Persengketaan Di Peradilan Kemudian Harus Berakhir Dengan Sebuah Perpisahan Meskipun Ia telah Membangun Biduk Rumah Tangga Lebih Dari 19 Tahun Hampir 20 Tahun Lamanya Tetapi Jika Takdir Dan Sejarah Menetapkan Bahwa Oleh Allah S.W.T Kang Deddy Mulyadi Sampai Disitu Jodohnya Dengan Anerat Namustika Kita Melihat Faktanya Memang Itulah Takdir Yang Harus Diterima Yang Harus Dijalani Dan Harus Diikhlaskan Juga Karena Kalau Tanpa Itu Kemudian Akan Menjadi Beban Bagi Kedua Belah Pihak Terima Kasih Dulur-dulur Sudah Menonton Kanal Ini Mudah-mudahan Kedepan Kita Semua Berdoa Untuk Kesuksesan Kang Deddy Mulyadi Dan Kita Berharap Kang Deddy Mulyadi Segera Menikahi Teh Akilah Dalam Waktu Dekat Dan Nanti Akan Menikah Di Waktu Yang Setelah Pilpres Bagaimana Setelah General Prabowo Subianto Terpilih Menjadi Presiden Republik Indonesia Dan Kang Deddy Mulyadi Juga Seperti Kita Tahu Adalah Calon Anggota DPRRI Dari Partai Garindra Nomor Urut Satu Kemudian Maula Akbar Mulyadi Putra Juga Putranya Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor Urut Empat Masih Dari Partai Gerindra Di Dapil Jabar Sepuluh Yang Meliputi Kabupaten Karawang Dan Purwakarta Semoga Mereka Niat Hajat Dan Itikat Dalam Meraih Kebaikan Atau Posisi Idea Dalam Kehidupan Segera Tercapai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasun